Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Partai politik di negeri ini mulai beranjak dewasa dan matang. Tidak lagi main ancam dan suka mutung. Pemimpin partai sudah bisa dan terbiasa duduk bersama membicarakan kepentingan bangsa. Bisa dan terbiasa duduk bersama di antara pemimpin partai memperlihatkan kematangan berpolitik. Tidak ada lagi yang merasa hebat dan ingin menang sendiri. Tatkala para pemimpin partai bisa duduk sama rendah, muncullah keinginan membangun koalisi demi kepentingan bangsa. Bukan semata-mata merebut dan mempertahankan kekuasaan. Harus jujur diakui bahwa ada kemajuan yang signifikan terkait gagasan koalisi menuju 2024. Partai politik tidak lagi malu-malu membicarakan dan menjajaki koalisi sejak dini. Tradisi koalisi selama ini dibangun mendekati batas akhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Koalisi menit-menit terakhir hanya membicarakan pembagian kekuasaan, bukan lagi membahas kemajuan bangsa. Kali ini, dua tahun menuju suksesi nasional, partai politik sudah secara terbuka membicarakan koalisi. Bukan sekadar bicara, tapi melakukan penjajakan melalui silaturahim politik. Tidak ada yang tabu dengan koalisi. Memang demikian, perlu pula diingatkan bahwa sudah saatnya membangun koalisi permanen. Hanya koalisi permanen yang bisa menjaga perilaku elit yang senang bersalin mitra koalisi. Dengan membangun koalisi permanen, partai-partai tidak mudah lompat pagar atau seperti angin yang mudah beralih tanpa meninggalkan jejak dan tanpa malu pula. Masalah utama yang dihadapi dan selalu berulang adalah buruknya komunikasi di antara elit politik. Koalisi adalah keniscayaan. Konstitusi menetapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu. Ketetapan konstitusi itu diatur secara teknis dalam Undang-Undang Pemilu. Diatur bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Menilik manuver partai politik belakangan ini setidaknya bisa terbentuk 3 atau 4 poros pencalonan presiden. Hanya PDIP yang memiliki hak untuk mengusung pasangan calon sendiri karena memiliki 22,26% kursi DPR. Delapan partai lainnya di parlemen harus berkoalisi untuk mengusung pasangan Capres dan Cawapres. Sejauh ini, Golkar, PAN, dan P3 sudah berkomitmen bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Total kursi ketiga partai itu 25,73% di DPR. Masih ada lima partai parlemen dengan kekuatan kursi 50,01%. Mereka bisa saja membentuk dua poros baru lagi untuk mengusung Capres di 2024. Sejauh ini belum ada koalisi permanen. Sebatas penjajakan, belum berujung, mengikat perjanjian. Setelah mempunyai Capres yang diusung bersama, baru dibuatkan perjanjian. Kiranya partai politik sejak dini membangun koalisi dan mengumumkan nama Capres. Pengumuman dini itu lebih menguntungkan bagi pemilih karena sudah mengetahui jauh-jauh hari calon pemimpin di 2024. Jauh lebih elok lagi, bila semua Capres yang diusung di 2024 dimintai komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang selama ini sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Jangan karena gengsi, pembangunan yang dilakukan pemimpin sebelumnya dinihilkan sehingga membangun mulai dari nol lagi. Terima kasih ada masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman dan juga pemirsa saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan pakar komunikasi politik Emrus Sihombing untuk membahas lebih lanjut ya. Selamat pagi, Pak Emrus. Salam sehat, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Mbak Eva. Selamat pagi, Bang Elman. Baik, Pak Emrus, komunikasi politik intens lakukan partai politik ya. Dua tahun jelang pemilu 2024. Apakah artinya peta koalisi Pilpres atau arah koalisi permanen ini sudah bisa tergambar atau terbaca, Pak Emrus? Baik, saya pikir kalau permanen atau terbaca belum karena ini masih tahap penjajakan antar partai politik. dan ketika mereka melakukan komunikasi politik antar ketua partai politik, ini mempertemukan kepentingan dan perjuangan politik ketika nanti Pilpres yang akan datang. sekalipun mereka sudah sebagian mengatakan sebagai tanda kutip akan mengarah kepada koalisi atau kerjasama partai politik, itu sangat cair. Masih bisa antara satu dengan yang lain masih berubah. Masih cair ya artinya ya, Pak Emrus, hingga saat ini. Betul. Baik, media Indonesia, editorialnya hari ini menulis menuju koalisi permanen. Nah, menurut Anda apa saja manfaat dari koalisi permanen? Saya kira sangat bermanfaat, sehingga rakyat jadi tahu kalau memang koalisi itu dipermanenkan, artinya sudah ada kesepakatan dan bila perlu ada di tanda tangan antara para ketua partai politik lebih cepat, lebih baik, secara permanen dan diumumkan kepada publik ada dua hal keuntungan yang kita peroleh, yaitu kita jadi bisa melakukan, mempelajari rekam jejak dari para kandidat tersebut termasuk di dalamnya kinerjanya ketika mereka nanti menjadi calon presiden yang akan datang sehingga bisa kita lihat kinerja sebelumnya. Tetapi yang justru yang sangat penting sekali adalah kita pengen lihat pada sosok-sosok calon ini apakah tokoh yang bisa melanjutkan ke pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi Dodo sehingga pembangunan itu menjadi sustainable, berkelanjutan tidak dimulai dari nol lagi. Yang kedua adalah, yang tak kalah pentingnya adalah bahwa sosok ini adalah tokoh yang memperjuangkan atau meneruskan atau merawat negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada lagi isu-isu atau katakanlah wacana di ruang publik yang eksklusifitas itu karena bagaimanapun NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila sesuatu yang sangat penting kalau itu tidak dirawat, percuma semua pembangunan yang kita lakukan selama ini. Demikian. Baik, tetapi biasanya koalisi ini dilakukan last minute atau di menit-menit akhir apa saja kerugianya kalau koalisi dilakukan di menit-menit akhir? Kalau itu dilakukan, itulah menunjukkan bahwa para ketua partai politik sangat pragmatis idealnya menurut saya lebih cepat lebih baik diumumkan ke ruang publik sehingga juga para kandidat ini bisa mempersiapkan diri melakukan, menyusun dan melakukan strategi komunikasi politik dan strategi komunikasi pemasaran politik. Jadi kalau last minute, ini adalah menurut saya sangat tidak produktif padahal jabatan presiden itu jabatan sangat strategis dari semua jabatan di Indonesia dan membawa masa depan bangsa Indonesia. Jadi saya menyarankan supaya tidak dilakukan last minute kalau boleh, lebih cepat, lebih baik. Demikian. Ya, lebih cepat, lebih baik untuk koalisi permanen. Lalu apa saja yang bisa dilakukan partai politik untuk menuju koalisi permanen? Saya kira sangat sederhana kalau mereka mau yaitu adalah orientasinya adalah untuk bangsa dan negara orientasinya adalah untuk pembangunan orientasinya adalah untuk menawarkan program yang akan dibawakan bukan orientasi pada kalah menang di dalam suatu kontestasi politik kalah menang bukanlah sesuatu yang utama karena yang terpenting bagi rakyat adalah program apa yang ditawarkan kepada rakyat sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan tersebut. Tetapi ketika kalkulasinya adalah kalah menang itu menurut pandangan saya lebih cenderung kepada kepentingan daripada para aktor politik baik sebagai partai politik maupun sebagai individu. untuk itulah supaya para tokoh-tokoh partai politik kita orientasi kepada program yang akan ditawarkan tidak kalkulasi kalah menang. Misalnya kalau partai atau koalisi lain memasang ini saya akan memasang ini. Ibarat seperti orang main catur. Bagaimana memenangkan permainan catur itu tanpa memperhatikan mana yang sangat penting bagi masyarakat. Dari interaksi komunikasi yang intens dilakukan oleh para partai politik saya melihat ada tiga pasangan paslon yang akan datang untuk dibawa pada calon presiden yang akan datang. karena saya melihat ada semacam kekuatan-kekuatan politik yang semakin mengkristal. Sehingga dia akan minimal tiga tetapi kalau boleh saya menyarankan sudah satukan saja semua para partai politik menjadi dua kandidat supaya dua pasang kandidat maksud saya supaya satu putaran bisa selesai tetapi itu mereka bisa melakukan negosiasi dan kompromi politik di panggung belakang. Kalau dua putaran yang terjadi dengan tiga pasang itu kan kos politik yang kita keluarkan bangsa ini saya kira sangat banyak sekali. Dan kemudian berpeluang salah satu kandidat sebagai nanti kalau kah bisa mengarahkan dukungannya kepada dua kandidat putaran kedua langsung atau tidak langsung. Nah ini saya kira sangat tidak produktif. Sebaiknya mereka berkompromis saja dengan dua pasang sehingga kita satu putaran. Jadi ya. Baik. Terima kasih pakar komunikasi politik Emru Sioming sudah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia. Salam sehat Pak Emruz. Ya Mbak Emruz tadi kita sudah simak ya. Tadi Pak Emruz menyatakan koalisi permanen itu positif, lebih cepat, lebih baik ya. Tanggapannya Mbak Elman? Ya udah pastilah lebih bagus. Lebih awal ya. Setidaknya kan rakyat juga tidak akan menembak-nembak seperti kucing dalam karung kan. Jelas warnanya. Sehingga dan rakyat juga akan jauh-jauh hari sudah akan bisa menentukan, memilah-milah. Ini cocok, tidak cocok, kurang cocok dan sebagainya. Kedua juga, paling tidak kesan kita kalau jauh-jauh hari, mereka memang sengaja menentukan koalisi dari awal karena mereka sudah punya target untuk membangun bangsa kan gitu kan. Iya, orientasinya adalah untuk bangsa dan negara. Dan harapan kita memang orientasinya adalah pro-rakyat. Dan yang paling utama sebetulnya kita harapkan adalah jangan membangun koalisi hanya untuk bagaimana misalnya katakanlah nantinya koalisi itu kita harapkan dibangun juga untuk tetap menghargai apa yang sudah dilakukan para pendahulu. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Harto apa yang sudah dilakukan oleh Pak Habibi yang dilakukan oleh Gus Dur, Ibu Mega, SBY dan nanti yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan gitu. Jadi tidak boleh juga koalisi nanti yang memenangkan capres nanti menihilkan. apa yang sudah dikerjakan selama ini. Jadi harus melanjutkan ya. Akan melanjutkan. Sehingga memang tidak terjadi lagi kita membangun dari nol. Ya, betul. Nah, itulah harapan kita. Nah, itulah pentingnya dari awal. Tapi kalau di menit-menit terakhir nah ini yang kita ragukan gitu. Nah, tadi sampaikan kalau di menit-menit terakhir ini menunjukkan pragmatisme, Bang Elman. Sependapat Bang Elman dengan pernyataan tadi Pak Harto. Betul itu. Sangat pragmatis karena mereka memang orientasinya merebut kekuasaan saja. Orientasinya ya bagi-bagi kekuasaan dan itu berbahaya. Apa saja bahayanya, Bang Elman? Ya, artinya rakyat tidak akan mendapat apa-apa. Yang akan mendapatkan apa-apa hanya mereka saja kan. Ada kepuasan apa namanya itu berahi saja itu kan. Tapi kan sebetulnya kan pemilu itu itu kan untuk menentukan arah bangsa ke depan. Betul. Arah yang bagaimana? Arah yang untuk memajukan bangsa ini. Itulah harapan kita. Kalau kita lihat negara-negara lain kan dari tahun ke tahun dari periode ke periode kan semakin maju semakin bagus dan seterusnya. Kita ini kan seringkali mandek lagi gitu kan. Nah itulah sebabnya kita sangat mensyukuri ya mengapresiasi pertemuan-pertemuan yang cahit antara pimpinan partai yang dimulai beberapa waktu yang lalu ya. Hilir mudik mereka dan jangan Selatuh amipolitik semakin intens ya. Bagus juga begini jangan dulu ditentukan sambil penjajakan dulu. Pendekatnya dulu nih bang ya. Iya pendekatannya. Itu sebabnya kalau saya mengatakan ini belum 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 pasti ini siapa dengan siapa. Walaupun sudah ada KIB ya. Itu juga belum tentu juga. Jangan-jangan besok berubah lagi itu kan gitu kan. Kita kan gak tahu. Jadi makanya tadi kalau misalnya Mbak Eva tanya kepada embolus itu katakanlah kalau bahasa sederhananya berapa pasang kan gitu kan. Porosnya berapa ini kan. Memang sekarang yang terlihat kan tiga udah ada bayangan kan. Sudah mulai tergambar ya. Sudah tergambar ada tiga. Tapi bukan tidak mungkin empat. Masih terbuka peluang. Masih terbuka peluang. Masih sangat cair. Masih sangat terbuka peluangnya seperti yang Pak Eleman sampaikan. Tetapi perlu adanya koalisi permanen tentu ini juga butuh komitmen dari partai politik untuk membangun koalisi permanen. Harus aja. supaya apa. Jadi jangan koalisi itu nanti terkesan katakanlah kayak apa kayak pakaian. Kalau suka pakai tidak suka buang gitu kan. Dan bongkar pasang. Lompat pagar. Sehingga di tengah jalan dia bisa bisa lari kan. Bisa nambah juga. Nah harapan kita kan tidak seperti itu kan. Jadi dari awal bangun koalisi supaya terarah. Supaya terarah. Nah tetapi untuk membangun komitmen tentu butuh kesadaran bersama ya Pak Eleman. Kita akan bahas sesaat lagi Usajedah Pemirsa Tetaplah Bersama Kami di editorial Media Indonesia. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Bang Elman dan juga pemirsa untuk membahas lebih lanjut. Kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon. Kita langsung akan yang pertama Ibu Ong Mewa dari Bejaten Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong. Salam sehat Bu. Salam sehat. Selamat pagi Mbak Eva, Bang Elman. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya jauh-jauh hari Partai Nasdem sudah berdasarkan Trakernas sudah menentukan pasangannya. Mudah-mudahan nanti di pemilu 2024 tidak berubah mbak koalisi yang permanen. Jadi nanti ada partai yang PD sudah menentukan bahwa saya tidak koalisi. Lalu katanya jangan sampai anggotanya punya kaki dua kaki tiga. kita lihat saja nanti Mbak Eva Bang Elman siapa yang menentukan pemilihan Pilpres lima tahun ke depan. Nah inilah jangan sampai nanti setelah menunjuk koalisi yang permanen lalu tibanya berubah. Ini kan yang di membingungkan. tetapi ada juga yang jauh-jauh hari sudah sawan kepada ulama dan sebagainya pendekatan yang kita baru lihat kemarin Gerindra dengan Demokrat ya entah membicarakan apa tapi kita lihat saja nanti koalisi permanen siapa yang bisa membawa negara ini melanjutkan pembangunan untuk lima tahun dan kesejahteraan masyarakat bangsa dan Indonesia gitu. Jangan sampai pemilu menjadi gaduh lalu nanti menuju kepada gugatan kepada MK nah inilah yang kita harapkan pemilu yang damai tidak banyak jatuh korban sehingga pemilu berjalan dengan sukses koalisi yang permanen yang kita harapkan tapi Mbak Eva saya tidak memilih partai ya Mbak saya memilih orang yang bisa membawa negara ini maju dan sejahtera semoga pemilu tidak terjadi yang kita tidak kita harapkan itu saja Assalamualaikum Terima kasih Bu Ong berikutnya kita selamat Ibu Indra dari Cerbon Jawa Parat selamat pagi Ibu Indra salam sehat Bu selamat pagi salam sehat Mbak Eva Wondo dan Bu Elman Saragi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh iya sejak beberapa bulan lalu kita lihat kegiatan kegiatan tapi masih kita lihat politisi ini berjualan sosok bukan berjualan gagasan masih terasa uang sebagai sumber daya utama terasa di rakyat bawah ini nah mereka tidak memperlihatkan kekuatan berfikir atau kekuatan kerjanya nah mudah-mudahan menuju koalisi yang permanen ini yang sudah diingatkan juga oleh Presiden Jokowi Ojo Kesusu bisa menemukan sosok negarawan sejati mudah-mudahan koalisi ini mempunyai satu pemikiran yang sama agar yang terpilih ini berperan sebagai negarawan nah didisa disatukan ini untuk merawat nasionalisme keindonesiaan berdasarkan ideologi Pancasila nah jangan ada yang ke kiri jangan ada yang ke kanan di tengah-tengah seperti sudah dicontohkan oleh Presiden Jokowi yang disegani dunia ini dan dulu pada masa kemerdekaan Bung Karno sudah membuat Indonesia dihargai dunia dan punya nama besar di Asia perjuangan ini harus dilanjutkan jadi kita mencari sosok yang bukan hanya populer saja tapi siapa yang bisa merawat Indonesia di masa depan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Indra dari Cerbon Jawa Barat berikutnya Pak John Veto dari Batam Kepulauan Riau Selamat pagi Pak John Veto Salam sehat Pak Selamat pagi Mbak Epa Selamat pagi Bung Elman Salam sehat selalu yang diulas oleh editorial pagi hari ini memang sangat bagus menjaga koalisi permanen menuju koalisi permanen jadi memang berapa hari kebelakangan sebulan ini sangat intens saya tengok yang paling serius itu untuk memikirkan untuk melompat daripada yang sudah-sudah ini saya tengok ya di Nasden kenapa Nasden ini setelah diarah kernas dia intent melakukan selasurami politik dengan PKS dengan demokra dengan artinya sudah berubah cara apa dia sudah berubah cara pola pola pikir mungkin Pak Suriapalo punya catatan khusus pembelian-pembelian presiden yang kebelakangan yang sudah-sudah jadi dia punya gagasan besar gitu membuat koalisi permanen agar bagaimana Republik Indonesia ini keutuhannya berdepannya itu betul-betul mantap betul-betul terjaga MKRI itu betul-betul terjamin keutuhannya jadi inilah satu gagasan yang sangat yang sangat brilian kalau saya tengok kita butuh di Republik ini butuh koalisi tidak ada itu yang tidak butuh koalisi butuh koalisi kita kita kebersamaan jadi ini yang digagas oleh partai-partai apa ini sangat positif terutamanya partai Nasdem dengan gagasan besarnya Pak Suriapalo itu saja terima kasih Pak John Veto dari Batam Kepulauan Riau baik tadi kita sudah simak ya Bang Elman semua penelpon sependapat koalisi permanen lebih cepat lebih baik tujuannya adalah untuk menghasilkan negarawan sejati negarawan yang sejati ya Bang Elman ya memang ya seperti apa kata Ibu Indra tadi ya pentingnya pertemuan para pemimpin partai ini kan adalah untuk mencari sosok negarawan sejati kan jadi tidak hanya memikirkan melihat popularitas tapi bagaimana dia bisa merawat ke Indonesia merah putih ini kan merawat NKRI itu yang paling utama itu sebabnya memang sebetulnya tidak diharamkan ketika ada partai politik menjagokan yang bukan kadernya tiba-tiba misalnya menjagokan kader partai lain karena sebetulnya begitu berbicara tentang membangun negeri maka otomatis pada saat itu juga dia melepaskan kepentingan partai politik dan dia tidak lagi milik partai politik tapi milik bangsa dan negara ini pada saat dia memikirkan memikirkan negara ini maka dia pun sudah tidak boleh lagi memikirkan partai politiknya jadi bukan partai politik tetapi tujuannya orientasinya bangsa dan negara itulah sebetulnya arti pentingnya membangun koalisi permanen ini mencari negarawan negarawan tidak mudah kenapa tidak mudah karena memang untuk menjadi seorang negarawan itu itu memang tidak mudah dia memang sudah harus selesai dengan dirinya selesai dengan dirinya maka pikirannya adalah membangun bangsa membangun negara pro-rakyat kan begitu jadi politisi banyak politisi bisa dilahirkan setiap saat tapi melahirkan negarawan itu tidak mudah bisa dihitung jari nah itulah yang kita cari kita cari kita cari kita cari itu sebabnya kalau saya perhatikan Nasdem jauh-jauh hari langsung menyebutkan ada tiga kan gitu kan ini strateginya agak berbeda dengan partai politik lain ya betul dan tiga-tiganya bukan kader Nasdem bukan kader Nasdem dari luar karena Nasdem melihat inilah sosok-sosok yang barangkali yang kita harapkan bisa membawa negara ini tidak ke kiri dan tidak ke kanan tapi dia tetap di tengah apakah mudah tidak mudah nah ini adalah pentingnya kita coba melakukan pendekatan-pendekatan pertemuan silaturahmi antar pimpinan partai politik dan ini bagus semangatnya adalah untuk bangsa dan negara menghasilkan negarawan sejati yang bisa melanjutkan pembangunan memiliki sebelumnya kita akan bahas usai jeda Bang Elman pemirsa tetap bersama kami kami akan kembali sesaat lagi terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di editorial BDA Indonesia nah tadi sempat disinggung oleh Bang Elman soal ganti baju hanya koalisi permanen yang bisa mencegah perilaku elit yang senang bersalin mitra koalisi atau suka ganti baju Bang Elman ini editorial BDA Indonesia menulis ini ya memang sebetulnya kan tadi kan kita kan harapkan ada koalisi permanen nah sebetulnya ini juga sekaligus menjejakikan agar apa bertemu partai-partai politik yang tujuannya sama tujuan yang sama apa itu tadi membangun negara itu kan tujuan kita dan yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah pengalaman-pengalaman pahit pada pilpres pemilu yang lalu jangan terulang lagi katakanlah misalnya contoh kegaduhan-kegaduhan paskah pemilu atau pada pas pemilu pilpres dan sebagainya jangan ada kegaduhan lah percayakanlah kepada lembaga-lembaga yang mengawasi penyelenggeraan pemilu dan pilpres ini dan kalau sudah diputuskan jangan ada lagi kegaduhan-kegaduhan berjilid-jilid kan itu kan supaya tidak ada lagi kegaduhan apa yang harus dilakukan ya itu tadi memang niatnya adalah bukan untuk katakan merebut kekuasaan bukan pragmatis tidak semata-mata untuk merebut kekuasaan dan untuk membagi-bagi kekuasaan bukan jadi kalau semua partai politik niatnya adalah untuk membangun merah putih membangun NKRI membangun benekatunggalika pro-rakyat pasti tidak ada dendam pasti semua akan rela siapapun yang memenangkan kompetisi ini jadi tidak ada lagi katakan dendam dengki begitu selesai pemilu maka sekarang kita sama-sama bangsa Indonesia sama-sama membangun tidak jadi yang menang kita hormati yang kalah kita wongke dan sebagainya harus sportif ya harus sportif jadi nah ini sebabtunya harapan kita ketika para pemimpin-pemimpin partai ini berseroturahmi sekaligus juga diperbincangkan bagaimana kita membuat pemilu Pilpres 2014 eh 2024 nanti adalah Pilpres yang betul-betul damai terduh dingin itu harapan kita itu harapan kita jadi jangan hanya mereka bicarakan bagaimana kalau kita gabung nah berapa berapa menteri dan sebagainya ya mesti jangan kalau itu itu otomatis lah tapi harapan kita pertemuan mereka yang bersaling mengunjungi saling mendatangi intinya tadi para pemirsa juga berharap mereka hanya membicarakan tentang bagaimana untuk mensejahterakan rakyat bagaimana supaya semua partai politik elit-elit partai politik punya kesadaran yang bersama kesadaran bersama untuk tujuan itu yang tidak mudah makanya kita harapkan sebetulnya para pemimpin politik pemimpin partai politik juga harus menjadi negarawan-negarawan tidak boleh cengeng juga gitu ya jadi tidak boleh saling katakanlah mencederai saling katakanlah saling membenci jadi memang ketika membangun partai ya tujuannya adalah bagaimana supaya mengelola negara ini lebih bagus karena undang-undangnya kan harus dari partai politik jadi setiap partai politik itu mestinya bagaimana bisa dia menghasilkan kader-kader terbaik untuk bangsa nah inilah yang dipertemukan makanya kita harapkan koalisi yang sedang mereka bahas yang sedang bangun ini bukanlah koalisi hanya untuk berbicara tentang kepentingan karena konon katanya tidak ada koalisi permanen yang ada adalah kepentingan yang permanen nah ini 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 kan inilah sebetulnya yang harus dicegah harus dikelirkan jangan hanya kepentingan mereka saja yang dipermanenkan tapi bagaimana kita menjaga kepentingan rakyat kepentingan bangsa ini menjadi di atas segala segala baik jadi koalisi permanen itu menguntungkan masyarakat pasti bisa lebih tahu lebih awal kam jejak dan sebetulnya menguntungkan partai politik itu sendiri ya Pak Amman sebetulnya kan semua yang punya kepentingan bisa diwujudkan di sana jadi tidak hanya menguntungkan rakyat tapi menguntungkan semua semua diuntungkan kok kalau rakyat diuntungkan ya pasti semua diuntungkan gitu kan makanya saya sih sangat setuju ya artinya kunjungan mereka dari hari ke hari ya seperti tadi malam misalnya gerindra dengan apa demokrat sebelumnya nasdem bukan demokrat nasdem dengan pks gerindra dengan pkb memang yang belum yang kita lihat adalah pdp yang belum ya tapi pasti nanti akan juga ada pertemuan kita masih nantikan ya pertemuan politik jadi karena supaya lebih cair juga gitu kan jadi karena yang sebetulnya dalam membangun negara ini kan harus gotong royong harus gotong royong dan tujuannya adalah Bang Elman menghasilkan pemimpin negarawan sejati yang bisa melanjutkan komitmen pembangunan yang sudah dilakukan persis jadi mencari negarawan-negarawan yang sejati yang tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan dia lurus saja merah putih RKRI Bineka Tunggal Ika itulah poin poin utama sebetulnya yang harus yang kita arahkan dan media Indonesia juga menulis jauh lebih elok lagi bila semua capres yang diusung di 2024 dimintai komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang selama ini sudah dilakukan Presiden Joko Widodo itu tadi yang saya katakan jangan nanti setelah terpilih lalu dia menihilkan karena sekarang-sekarang ada juga suara-suara kan apa yang sudah dibangunin nanti akan mangkrak jangan sampai jangan sampai tapi artinya kalau niatnya untuk membangun yang tidak beres kita beresin tapi jangan ada niat untuk menolkan lagi kan gitu kan jadi sebetulnya kalau itu kalau itu yang ada pada setiap calon Presiden terutama Presiden yang terpilih maka menurut saya tidak terlalu lama lagi negara ini akan bangkit akan maju kalau orang sudah bicara tentang bagaimana bisa tinggal di bulan kok kita hanya baru berbicara tentang ya itu tadi kegaduhan memperbanyak demo tiap hari mencaci maki membuat apa itu kebencian kedengkian dalam media sosial maksud itu yang kita wariskan tentu kita butuh kesadaran bersama Bang Alman untuk menghentikan itu semua lebih berpikir masa depan lebih melanjutkan pembangunan jangan membicara yang remeh-temeh ya Bang Alman betul nah itulah kita harapkan kan harapan kita ke depan kita harus lebih banyak lagi melahirkan negarawan-negarawan bukan hanya mampu melahirkan politisi-politisi tapi kita lahirkan lah negarawan-negarawan supaya negara kita ini jauh lebih maju lagi kan gitu kita sebenarnya sangat malu ya kalau kita beningkan dengan negara yang sudah maju ya mereka tidak lagi tidak lagi membahas apa yang kita bahas keseharian di Indonesia ini jadi saya tidak mau ngomong terbuka apa yang kita kita apa ya kita masalahkan kan kalau negara lain tidak lagi masalahkan itu sudah selesai sudah selesai itu dia sekarang bagaimana supaya katakanlah rakyat ini lebih sejahtera setiap kali ada musim libur dia liburan kemana-mana kalau kita mana pernah sempat kita membicarakan tentang tahun depan akhir tahun ini kita liburan kemana nah harapan kita sosok presiden yang akan terpilih 2024 adalah sosok yang betul-betul pikiran dan tenaga yang ada pada dirinya dipersembahkan untuk memikirkan nasib rakyat kita ya kita-kita juga kita harapkan bersama Bang Elman bahwa menuju koalisi permanen dengan koalisi permanen kita harapkan bisa melahirkan negarawan yang betul-betul orientasinya adalah untuk bangsa yang penting jangan ke kiri jangan ke kanan ya jangan ke kiri jangan ke kanan baik terima kasih Bang Elman Saragi sudah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia salam sehat selalu Bang Elman pemeriksa kiranya partai politik sejak didi membangun koalisi dan mengumumkan nama capres pengumuman didi itu lebih menguntungkan bagi pemilih karena sudah pengetahui jauh-jauh hari calon pemimpin di tahun 2024 mendatang jauh lebih elok lagi bila semua capres yang diusung di 2024 dimintai komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang selama ini sudah dilakukan Presiden Joko Widodo jangan karena gengsi pembangunan dilakukan pemimpin sebelumnya dinihilkan sehingga membangun mulai dari nol lagi menurut saya kami selalu ingatkan Anda untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan terima kasih sudah menyaksikan editorial media Indonesia selamat pagi sampai jumpa dan salam sehat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton metro tv terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton